Halo assalamualaikum sobat rikosafiko di manawan berada oke kali ini aku ada di dealer timbul jaya kediri ini mas bro mau mereview dan mengupdate harga terbaru XR warna favorit ini adalah warna terfavorit yang paling lagu ya ini adalah warna itu merah merahnya tuh merah keren banget ini aku udah bawa brosur aku akan kasih info kesampaian tentang harga terbarunya serta secilanya ikutin terus sampai akhir jangan kemana-mana ini adalah sosok dari XR ya XR warna merah ini warna merah itu warna terfavorit ya warna terbaru ya terekecing lah ini bisa sama lihat merahnya tuh merahnya seperti n-mac namun disini enggak ada sampel n-mac nya n-mac nya ada di belakang sono nah disini merahnya tuh merah ada bliternya ya ini merah glossy nah setangkap banget mas bro oke sebelum dilanjut aku akan kasih informasi kesampaian tentang harga terbaru 2023 ini mas bro untuk XR ini dibanderol di 39.520.000 rupiah ya Otel Kediri ya jadi segitu 39.520.000 rupiah Otel Kediri untuk cicilannya di brosur tertera di DP nya cukup di 6 juta untuk satu tahunnya di 3.557.000 rupiah untuk dua tahunnya di 2.105.000 rupiah dan tiga tahun di 1.664.000 rupiah ya oke jadi harganya di 39.520.000 rupiah mas bro harganya segitu untuk warna ini USD nya itu warna hitam mas bro ya untuk upside down dia warna hitam untuk yang warna hitam upside down nya dia warna gold nah jadi kalau yang warna merah ini dia upside down nya suspensinya ini warna hitam jadi lebih garang ya lebih garang sosoknya kayak gini mas berikutnya bro untuk XR155 ini dia sudah VVA ya sudah VVA 6 percepatan ya terus bandes dengan 155 CC nah kita review dari bagian sini dulu bagian depan untuk bagian lampunya bisa sama lihat disini terdapat lampu bulet ya lampu bulet yang sudah modern banget yaitu dia sudah pakai full LED nah atas bawah dia sudah pakai full LED kemudian di atasnya lagi dipermaat dengan lampu DLL sayangnya untuk sen nya dia masih pakai bulan biasa ya untuk sen nya nah untuk skoknya dia sudah pakai upside down disini terdapat dudukan platnya tepat di bawah sini bawah lampunya oke kemudian kita turun dulu ke kaki-kaki ya kaki-kaki depan untuk band depan dia banyak itu disuplai dari IRC ya sudah tubeless tentunya dan ukurannya itu 110 per 70 ring 17an tentunya ya dan untuk model fendernya kayak gini yang warna merah ini dia fendernya warna hitam warna hitam plastik halus diperpadukan dengan plastik kasar untuk plastik halus hanya di tengah ini ada di sini ya oke dan untuk velg-velgnya dia model cakar-cakar kayak gini mas bro ya nah di tengahnya ada lubangnya ya sama yang perhatikan untuk pengeremannya dia single disk kemudian untuk kalipernya dua piston oke nah untuk posisi posisi ridingnya kita naikin dulu untuk posisi ridingnya tinggi saya tuh 170 pas ya 170 pas ketika kita motor kita jejekin kayak gini kaki saya masih ngejinjit mas bro artinya ini motor agak tinggi ya nggak tinggi itu kaki saya ngejinjit padahal tinggi saya 170 ya artinya ini motor agak tinggi kemudian untuk stangnya dia ngelebar banget ya untuk stangnya itu dia agak ngelebar banget nah ini bisa sama lihat ya di belakangnya lampu belakangnya lampu depan ini ada warna merah ya warna pemanis merah sewarna dengan tangkinya ini ini juga ikut warna merah untuk sepedonya dia cukup bulat kayak gini aja namun di sini sudah komplit banget tapi aku nggak bisa nyalain karena ini tidak ada kuncinya serta akhirnya juga belum dipasang dan disini sama bisa lihat ada engine cut juga menyambung jadi satu sama star engine ya jadi sudah kayak ala-ala mugi kemudian di sebelah kirinya ada lampu tembak terus ada lampu jauh dekat ada sen dan untuk klaksonnya dia kecil banget di sini ya di sini kecil banget untuk klaksonnya dan untuk stangnya ini dicat warna hitam glossy ya biasanya kan itu hitam medop kayak si racernya ini namun dia warnanya tuh hitam glossy jadi lebih ke sporty ya nah disini sayangnya tidak ada penopang karetnya mas bro kayak kayak si CB 150 itu dia ada penopang karetnya jadi kalau misal lewat jalan yang agak sedikit berlubang gitu agak terasa dan untuk posisi ratingnya kayak gini posisi ratingnya nah kita dipaksa untuk lurus lurus kayak gini mas bro dan untuk kakinya agak ke belakang sedikit agak ke belakang sedikit kayak gini jadi posisi ratingnya kayak gini oke dan disini ada permanis hitam untuk di tengah tanknya ada warna hitam glossy di sini terdapat logo XR atau tulisan XR timbul oke nah dan kita lanjut lagi dibawah sini terdapat lagi stripping ya stripping berwarna merah sesuai dengan si daripada tanknya sini disini ada tulisan XR ya XR dan ada pemanis dibawahnya ada warna kuning-kuning kayak gitu ya Nah sini ada kuncinya ya ada kuncinya dan untuk warna frame-nya nah dia warnanya itu ngedok jadi hitamnya itu hitam ngedok mas bro untuk warna frame-nya atau warna rangkanya oke ini sudah berpendingin cairan ya disitu kalian bisa lihat sudah berpendingin cairan dan posisi joknya kita harus geser-geser ketika kita di parkiran kita harus dipaksa ini mas bro ya harus ditarik-tarik kayak gini ya tapi kalau menurut saya enggak masalah ya soalnya untuk bikers cowok itu enggak masalah namun kalau dipakai cewek oke nah itu kurang mungkin ya agak keberatan agak berat dan ini untuk jok-joknya dia kayak kulit-kulit jeruk gitu ya modelnya dan ini empuk banget untuk joknya jostenan jok-joknya jostenan mas bro dan yang aku suka itu bane bane gede banget mas bro untuk bane dia kayak ala-ala dual purpose ini ya kayak dual purpose ini modelnya bane kotak-kotak kayak gini dan ini disuplai dari irc yang belakang kurangnya 140 per 70 ring 17an tentunya untuk swing armnya dia pakai LM ini model kayak gini jadi lebih pekar ya modelnya daripada kotak biasa gitu lebih maco kemudian di bagian sini nah itu terdapat warna yang mencolok yaitu warna kuning untuk dan di sini bisa sama lihat tuh set untuk lampu belakangnya cuma kecil nah cuma kecil kayak gini aja namun ini terang banget kalau malam ya ini cukup terang dan cukup menandai juga ya cukup menandai juga kalau ada motor di depannya nah dari sini sudah dilengkapi dengan lampu pererangan plat serta lampu mata kucing sayangnya sennya masih pakai bulam untuk sennya mas bro ya harusnya pakai LED di harga 39.500.000 itu harusnya pakai LED ya kalau menurut saya tapi masih pakai bulam oke overall motor ini cukup digemari cukup banyak peminate mas bro ya cukup banget cukup banyak banget peminate nah selanjutnya di bagian sini cover maver ini dia plastik ya jadi ini bukan almini tapi dia plastik dan bagian end capnya sini juga plastik oh ya untuk pengiriman belakang dia single disk single disk kemudian untuk kali pernya satu piston ya untuk kali pernya dia satu piston oke guys gandos tuh fremenya aku suka mas bro model deltapok gitu model musik kayak gini aku suka banget penangkir mah oke menurut sampai di harga 39.500.000 ya kalau saya sih kalau punya duit ya oke aja XR warna merah warna terfavorit mas bro yes gandos tenang oke untuk pembeliannya sampai bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya sampai bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi pembelian cash atau kredit juga bisa ya atau datang ke Ler Yamaha timbul jahaya berada di kediri saman bisa searching aja mas bro yes jadi segini dulu aja review saya kali ini mas bro dan jika ada salah kata saya mohon maaf akhir kata saya pikir-pikir sampai jumpa di video berikutnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu mas bro just tenang yo 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 yo